Ketua Relawan Garda Prabowo Gibran di Sulsel diduga dirusak orang tak dikenal Saat parkir di halaman bank, kaca mobil pecah dan berlubang akibat diduga terkena proyektil peluru Mobil yang diduga dirusak oleh orang tak dikenal ini terjadi di depan salah satu bank di kecamatan Bisapi, Bantaeng, Sulawesi Selatan Menurut petugas keamanan bank, mobil ini diketahui dirusak pada hari Sabtu Dinihari setelah anaknya melaporkan adanya suara tembakan dan kaca mobil yang pecah Sementara pemilik mobil yang juga calon anggota DPR RI dari PAN telah melaporkan ke Polsek Bisapu atas kejadian ini Pagi-pagi, hari Jumat, hari Sabtu kemarin Pak Dicek di mobil bagian belakang katanya pecah Terus kasih tau sama saya, saya kan pas lagi patroli Pak Kasih tau begitu katanya Pak, sepang mobil saya pecah, bisa di cek ke situ Sementara itu, polisi memastikan keretakan kaca mobil milik ketua DPC, PDIP, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan bukan akibat penebakan Ini diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan langsung pada kendaraan milik ketua PDIP, Kota Pare-Pare tersebut Polisi menemukan keretakan bukan dari luar mobil melainkan dari dalam mobil Kami dapat menjelaskan bahwa berita yang beredar adanya penembakan mobil ketua PDIP daerah Kota Pare-Pare itu tidak benar Kami sudah mengecek langsung mobil korban yang dimana disaksikan oleh ketua PDIP daerah Kota Pare-Pare dan kondisi mobil kaca depan tidak mengalami tembus dan dimana tidak ada indikasi penembakan tapi retakan kaca itu terdapat dari dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.